Oke teman-teman semua, terima kasih sudah selalu stay di channel kita Untuk kali ini kita akan membuat sebuah video tutorial Ataupun video tips dan trik buat teman-teman semua di rumah Karena kebetulan ada kemarin inbox dari teman-teman kita Yaitu mereka bertanya Bagaimana sih cara mengaktifkan menu tab developer pada Microsoft Excel Jadi untuk kali ini kita akan memberikan sebuah video tutorial Bagaimana cara mengaktifkan menu tab developer Pada Excel 3 sekaligus Excel sekaligus 3 Excel ya Yaitu Excel 2007, Excel 2010, dan Excel 2013 Dan cara-cara untuk mengaktifkan menu tab developer pada ketiga Excel ini Caranya sudah pasti itu berbeda-beda Jadi silakan teman-teman simak videonya dari awal hingga akhir Dan jangan lupa like, share, dan subscribe sebanyak banyaknya Agar nantinya video tutorial-tutorial selanjutnya Selalu dapat notifikasi buat teman-teman semua di rumah Dan semoga bermanfaat Oke, sekarang kita langsung ke videonya Cara untuk mengaktifkan menu developer pada Microsoft Excel Pertama kita aktifkan menu developer pada Microsoft Excel 2007 Silakan teman-teman buka aplikasi Microsoft Excel 2007 Setelah itu masuk ke menu tab Yaitu menu tab office button yang di sudut kiri atas Oke, silakan teman-teman klik Menu office buttonnya Setelah itu masuk ke Excel option Oke, pertama tadi Office button langsung Excel option Di Excel option Di sini kita langsung muncul kotak dialog Excel option Dan cara untuk mengaktifkan menu developer di Office 2007 ini Lebih mudah dibanding 2010 ataupun 2013 Maksudnya sebenarnya sama-sama mudah Tetapi lebih cepat ataupun lebih simple Setelah muncul tampilan kotak dialog Excel option Perhatikan teman-teman di menu top option for working with Excel Pada pilihan ketiga ada yang namanya Show developer tab in the ribbon Silakan beri centang ataupun checklist pada show developer Tab in the ribbon Oke, setelah itu langsung klik ok Teman-teman bisa langsung lihat di menu tab Developernya sudah aktif Seperti ini Oke, tadinya sebelum kita beri centang pada menu tab developer Ini belum ada Sekarang sudah aktif Dan satu penjelasan buat teman-teman Ini menu developer ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang lebih jenius dengan Excel ya Biasanya ini Biasanya menu developer ini biasanya digunakan untuk membuat aplikasi Membuat aplikasi Mungkin nanti selanjutnya kita akan membuat beberapa video-video yang membuat aplikasi Menggunakan menu tab developer yang ada di Microsoft Excel Oke, teman-teman sudah lihat ya Menu developer di Microsoft Excel 2007 sudah aktif Sekarang kita lanjut ke Microsoft Office Excel 2010 Silakan teman-teman buka Microsoft Excel 2010 Jadi komputer saya, laptop saya ini menggunakan 3 jenis Microsoft Office ya Jadi teman-teman juga bisa menggunakan lebih dari 1 Microsoft Office Bisa 2, 3, 4, bahkan bisa 5 Oke, saya menggunakan 3 Oke, sekarang setelah terbuka aplikasi Microsoft Excel 2010 Silakan masuk ke menu file Menu file Silakan teman-teman klik menu file Setelah itu langsung masuk ke menu option Oke, pertama tadi menu file Masuk ke menu option ini Oke, setelah itu muncul kotak dialog Excel option Sedangkan 2007 tadinya Untuk developer itu aktifnya di sini ya Di tampilan pertama general pada Excel option Kalau dulu 10 berbeda Oke, setelah ini kita masuk ke menu Customize Ribbon Pilihan ke 7 Oke, pilihan ke 7 dari atas Ataupun ke 4 dari bawah Customize Ribbon Setelah teman-teman klik menu Customize Ribbon Lihat di sebelah kanan bagian Customize Ribbon Di main tab Main tab itu teman-teman bisa perhatikan Di sana ada namanya pilihan developer Silakan beri centang Karena kebetulan hanya menu tab developer yang belum kasih centang Sekarang beri centang seperti ini Setelah itu teman-teman klik Oke Dan perhatikan menu developer pada Microsoft Excel 2010 sudah aktif Oke, jadi caranya tadi agak berbeda dengan Office 2007 Tapi sama-sama mudah Sekarang kita lanjut ke Microsoft Office Excel 2013 Silakan teman-teman buka Microsoft Excel 2013 Oke, setelah terbuka seperti ini Langsung kita lanjut Masuk Masuk ke menu file Silakan teman-teman klik like Masuk saya Klik menu file Oke, kembali Sekarang langsung Masuk ke menu file Silakan teman-teman klik menu file Oke, setelah di klik menu file Ini tampilannya agak berbeda dengan Tampilan 2010 tadi ya Agak berbeda Tapi sebenarnya langkah-langkahnya hampir sama Hampir sama dengan 2010 Setelah itu klik option Option Sudah Oke, saya ulangi Klik menu file Dan masuk ke menu option Paling ujung terakhir paling bawah Option Oke, sekarang muncul Kotak dialog Excel option Setelah muncul kotak dialog Option Masuk kita kembali ke menu Tab Customize Rebound Sama pilihan ke 7 Seperti hampir sama dengan Sama ya Bukan hampir sama Tapi sama dengan Office 2010 Yaitu pilihan ke 7 Customize Rebound Yang ini Klik Oke, setelah muncul Kotak dialog Ataupun isi dari Customize the Rebound Perhatikan sebelah kanan Sama seperti 2010 tadi Di menu tab yang sebelah kanan ini Beri centang pada Menu Developer Setelah itu klik Oke Sekarang menu developer Menu tab developer Pada Microsoft Excel 2013 Sudah aktif Dan sudah dapat kita gunakan Untuk membuat aplikasi Oke teman-teman semua Terima kasih Sudah selalu stay Di channel kita Dan silahkan ikuti Video-video kita Yang selanjutnya Di channel kita ini Dan semoga Video tutorial ini Bermanfaat buat teman-teman semua di rumah Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax